Intro Akun Facebook Bustinaria mengunggah gambar 21 September 2020 yang memperlihatkan ada dua orang tengah menempatkan peti kardus ke dalam peti kayu. Dan pada gambar tersebut, terdapat keterangannya mengklaim peti kardus itu dipesan khusus untuk Ketua KPU. Berdasarkan hasil penelusuran tim Cek Fakta.com, klaim peti mati dari kardus untuk Ketua KPU adalah salah. Gambar identik ditemukan pada artikel Reuters.com yang berjudul Venezuela's State Price Scarcity's Open the Way for Cardboard Covins, tayang pada 26 Agustus 2016. Diketahui gambar tersebut merupakan peti mati karya Elio Angulo dan Alejandro Blancart, pengusaha di Venezuela, yang menciptakan produk peti mati dari kardus yang dapat dibawa dan dirakit dengan mudah. Peti mati itu terbuat dari daun ulang papan serat bergelombang yang ringan dan dapat menampung hingga 230 kg, dan dapat disatukan dalam waktu kurang dari 10 menit. Dengan demikian, klaim peti mati dari kardus untuk Ketua KPU termasuk konten yang salah, yakni ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Jadi kesimpulannya, hasil periksa fakta Kona'ah anggota Komisariat Mavindo Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, klaim tersebut adalah salah. Gambar identik ditemukan pada artikel Reuters.com yang berjudul Venezuela's State Price Scarcity's Open the Way for Cardboard Covins pada 26 Agustus 2016. Terima kasih.